Direktur RSUD Hejibadaruddin Kasim dinyatakan positif COVID-19. Informasi ini dilansir dari Tim Gugus Tugas Provinsi Kalsel yang dirilis pada 14 Juni 2020. Saat ini yang bersangkutan tengah dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjermasin dengan kondisi semakin membaik. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tabalong Anang Syafiani memastikan, peparan virus corona yang dialami Direktur RSUD bukan berasal dari pasien yang berobat ke Rumah Sakit Badaruddin Kasim. Hal ini berdasarkan hasil pelacakan Tim Surveillance Gugus Tugas yang saat ini masih berjalan. Diduga Direktur RSUD HBK tersebut terpapar dari dokter asal Tabalong yang sebelumnya lebih dulu dinyatakan positif dan dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri Kandangan. Ketua GTPP COVID-19 Tabalong Anang Syafiani meminta masyarakat agar tidak panik dan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ia memastikan pelayanan kesehatan di RSUD HBK tetap berjalan normal karena belum ada dugaan penularan kluster dari RSUD. Tetapi saya dapat memastikan beliau tidak terpapar dari pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum HBK. Saya mengimbau kepada masyarakat, kita tidak perlu panik berlebihan. Kita tentu akan melakukan rapid test terhadap orang-orang yang kemungkinan kontak langsung. Kalau perlu kita PCR swab, tetapi kita tidak akan melakukan rapid massal. Kita penuh dengan perhitungan. Dan saya dapat memastikan bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum HBK tetap berjalan seperti biasa. Untuk sementara, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Taufiqur Rahman Hamdi ditugaskan sebagai pelaksana tugas Direktur RSUD HBK. Sedangkan kabit pelayanan Dr. Syafullah diminta sebagai pelaksana harian atas Rumah Sakit Badaruddin Kasim Maburai. Rangga TV Tabalong melaporkan.